Intro buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong baik, pertama saya mau luluskan bahwa saya bukan pemegang sertifikat antrop tapi saya pemegang sertifikat FIFA yang diberikan langsung, yang diberikan oleh Presiden FIFA dan Sekretan General FIFA sehubungan dengan pelaksanaan agobot PSSI itu memiliki yang namanya sebuah aturan, hukum tetap kalau negara Indonesia memiliki undang-undang 45 PSSI memiliki yang namanya statuta dan statuta, isi depan statuta itu sebuah kewajiban bagi seluruh anggota PSSI untuk taat dan patuh kepada peraturan tersebut dihubungkan dengan persoalan pelaksanaan Kongres Askot Kota Menado yang mana terinformasi bahwa ada calon yang mencalonkan diri masih berumur 20an tahun di dalam statuta, untuk kepengurusan Askot dia harus berumur minimal 30 tahun dengan begitu, mereka yang dibawa 30 tahun itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengurus ataupun ketua Askot sebab jika hal ini tetap dilakukan, dilaksanakan maka sebuah keputusan hasil daripada Askot itu dinyatakan batal dan murah dan hal ini tentunya akan mencoreng nama baik PSSI Kota Menado yang tidak taat pada aturan yaitu statuta dan saya pikir ASPROF yang adalah organisasi satu tingkat di atas Askot pasti memahami betul tentang ini dan saya yakin juga ASPROF dibawah kependinan Pak Johan Negana ini akan mengikuti mekanisme mengikuti aturan main dalam pelaksanaan usiawar-usiawar atau Kongres untuk pemilihan Askot maka beliau pun pasti akan mendugaskan pengurus ASPROF yang terlebih khusus harus yang memahami aturan sehingga mereka pun akan memahami aturan tak salah melaksanakan Kongres di Kota Menado untuk pemilihan Askot Kota Menado Anda sangat mengetahui aturan-aturan ini apakah Anda pernah menjabat sebagai pengurus? saya pernah sebagai ESKO PSSI ASPROF PSSI Sunusil Tarak juga sebagai Wakil Ketua yang membidangi tentang komisi etika disiplin dan etika dan ini adalah sebuah urat nadi untuk menegahkan aturan yang ada di organisasi PSSI oke ada yang ingin Anda sampaikan kepada anggota-anggota komite terkait pemilihan ini? kalau bagi saya pertama saya mau sarankan kepada teman-teman voters pemilih bagi teman-teman voters marilah kita menuduhkan sebuah hal dikembalikan kepada marwah aturan sesungguhnya tentang bagaimana berkongres yaitu diletakkan dan dikembalikan kepada satu tak yang kedua saya mengimbau kepada panitia pemilihan objektif dalam melihat objektif dalam melakukan dan menjalankan aturan sebuah organisasi PSSI jika hal itu bertertangan atau menabrak aturan itu tidak boleh dilanjutkan itu harus dibatalkan sebelum pada proses sebab dalam persyarat ini maka mereka yang akan mendaftar yang baru dikatakan sebagai bakal calon ketua sudah gugur dalam persyarat dan tentunya ini menjadi sebuah catatan kritik bagi kepengurusan PSSI di Kota Menadol jika hal ini dibiarkan atau tidak diindahkan berdasarkan perintah satutan PSSI baik terima kasih terima kasih